Iklan tentu, sini saya pegangin Oke, nanti boleh sedikit nanti di dalam tadi, seperti apa, berapa pertanyaan? Kalau masalah di dalam, nanti kemasa hukum saya enggak sih Ya, gimana bang, dari dalam bang? Banyakannya tadi kurang lebih berapa ya, jadi mungkin dibanyakan ke penyidiknya tadi bang Kira-kira aja? Kira-kira, si namanya Ambin cuma menyampaikan apa yang Ambin sampaikan ke peninggunya tadi Lebih kelebihan, enggak ditambahin gitu Lebih seperti apa, putar apa mungkin? Tentang apa ya, karena itu kan diterkait ini ya, proses hukum, jadi kita enggak bisa jawab Cuma intinya dia menyampaikan apa yang Ambin sampaikan ke ibunya gitu Mungkin bisa di sedikit Ajabar lah, apa, lebih kemana, karena kan ini kan pencapaan nama baik nih Tante Kemudian status di salah satu akun sosial media Gimana nih Tante? Itu ada yang di, sudah dilaporkan waktu acara saya Di, 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 diстрetakan Tiga, par Ya, 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 itu Dia intinya, intinya itu Curhatan saya Curhatan, sorry Curhatanham Corporation kepada saya Ya iya saya Itu aja sih, sebenarnya yang melaborkan saya, pasangannya anak saya, kata-kata yang menyakitkan itu apa sih Tante? Yang akhirnya dilaporkan. Masuk proses masalahnya tuh, takutnya kita mengganggu itu proses. Oke, berapa pertanyaan Tante? Kira-kira, kira-kira. Ada 10, 20, 25, 15, 10. Kira-kira, kira-kira. Kira-kira, kira-kira. Ya harusnya, harusnya ya. Kan mereka ini sudah mengambil keputusan, menikah. Saya kan tidak melarang. Silahkan aja saya malah mendoakan anak saya. Saya selalu, apapun yang dilontarkan ke saya, Bintang anginyaan. Buat saya itu tidak mengurangi rasa cinta kasih saya seorang ibu kepada anak. Itu aja. Tuduhan-tuduhan yang ditulis oleh Ang Bin gimana, Tante? Ya itu. Tidak, kan sudah keluar juga status komennya. Nah tanggapan Tante seperti apa gitu. Ya saya kalau dibilang tuduh-tuduhan seperti itu ya, Kan kalian bisa lihat, ini adiknya Ang Bin sampai hari ini masih tinggal sama saya. Ya kan? Jadi kalian bisa tanya. Saya tidak mau banyak statement dari saya ya. Biarlah nanti adiknya Ang Bin ini yang memberi statement saya seperti apa sih? Emang sosok mama seperti apa sih? Boleh tahu sedikit? Sosok mama itu seperti apa? Apa yang dituduhkan Ang Bin benar? Tentang mama? Tentang kekerasan? Ya semuanya. 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 Kalau misalkan pemaksaan atau kekerasan, Kan itu bisa dilihat sampai sekarang aku masih tinggal sama mama ya. Kalau misalkan mama ngelakuin kekerasan, Ya aku juga ikutan kabur dong. Lagian gimana sih? Boro-boro mau ngelakuin kekerasan, Ini cuma ngomong soal bin curhat ke mama aja, Langsung dilaporin mama aku. Terus ini gimana? Mau ngelakuin kekerasan tuduhannya. Karena ngubungin kakak kan. Kan mama sudah lost contact banget ya. Siapa ngubungin kakak? Aku udah lama nggak konteks sama kakak. Jadi ya emang udah lama nggak ngomong juga, Jadi aku nggak mencoba hubungin. Terakhir komunikasi, Terakhir komunikasi sepertinya. Pertanyaan kan kenapa mau dilaporkan? Aku cuma lewat wawancara-wawancara doang yang ngomongnya. Aku nggak pernah konteks langsung dari kode ke jalan. Kenapa tidak mau ngondek lagi? Mungkin sama emang udah putus. Mungkin sama emang udah putus. Udah putus kontak juga udah lama banget. Diblok atau gimana nggak bisa komunikasi? Bukan diblok. Sebenarnya ya kita masih follow-followan gitu. Cuman emang udah nggak pernah komunikasi aja. Udah nggak baik juga. Nah, terus bagi adik bayangkan nggak sih? Dengan sikap kakak lu yang melaporkan mama Sebagai orang tua kandung gitu. Apalagi kan surga di tempat kaki mama gitu. Nah, lu bayangkan tindakan kakak lu. Iya lah pasti kecewa banget loh. Apalagi ini kan bukan mama aku doang. Disini aku ngeliat itu mama kita. Kenapa harus dilaporin sih? Kayak gitu loh. Kayak apalagi laporannya apa ya? Cuman masalah curhatan. Itu menurut saya kan itu hal yang wajar dilakukan anak sama ibu. Apalagi untuk dia. Yang saya tahu dari dulu. Saya juga tinggal satu rumah, satu atap. Saya lihat itu selalu cerita-cerita apa-apa ke mama. Jadi buat apa kayak gini tuh buat apa sebenarnya? Jadi adik ada kakak Amin ada yang berubah? Semenjak pacar? Pasangan dengan dia dan keluar dari rumah? Kalau sejak keluar dari rumah emang udah jauh berubah. Ini bisa dilihat sama yang ngelaporin mama sendiri kan itu. Perubahannya luar biasa. Faktor lingkungan juga nggak sih? Faktor lingkungan juga nggak sih? Iya. Kalau misalkan memang lingkungan membawa pengaruh baik. Kan nggak mungkin seorang anak bisa melaporkan ibunya sendiri. Bisa dinilai seperti apa lah lingkungannya. Berarti pasangan yang mau pengaruhnya ya? Menurut lu? Iya. Aku nggak tahu. Mungkin lingkungannya bisa jadi apa. Nggak mau menuduh-nuduh ya. Bisa dinilai sendiri lah. Dan ada pengen niat ketemu langsung nggak? Saya maaf, Ben. Kalau cara keluarga mungkin coba menghubungi lah sebagai orang tua mengalah sedikit. Gimana saya menghubungi? Kan saya tidak bisa menghubungi. Saya tidak punya nomor telepon. Dulu saya coba menghubungi. Tidak ada. Saya tidak bisa. Dan saya sudah pernah mencoba menghubungi WhatsApp terus melalui line. Tapi tidak ada respon. Iya tidak ada respon. Saya punya berdoa sama Tuhan. Biarlah anak Tuhan yang membuka hati anggap ini. Saya selalu bergabungi anak saya. Tidak mencoba menghubungi mantan. Apa? Kan saat ini tinggal sama mantan. Namun makanya ayahnya. Iya. Iya. Memang hubungan saya tidak baik. Sama Bapak. Iya. Kalau dulu anggupin tinggal sama saya. Saya tidak pernah ada mimputan seperti ini. Karena semua anak ini. Karena tidak pernah ada ribu-ribu. Dan saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk seperti ini ya. Sekarang seperti ini ya. Saya tidak mengerti ya. Ada yang coba menghubungi Papa? Mungkin untuk coba mengakurkan permasalahan ini. Antara Mama sama Angvin. Atau? Aku enggak. Aku soalnya sudah kutus konteks sama. Sama Papa juga? Iya. Sama mereka berdua sudah lama. Jadi sudah. Tante ini kan menjelang pernikahan sendiri. Di mana Tante? Mas Jorini mengetahui tentang pernikahan. Kalau bicara pernikahan Tante tidak pernah tahu. Ya gimana mau. Tante tahu kan tidak pernah dimintakan restu. Restu tidak datang. Undangan polisi yang datang. Tapi ada pihak lain yang mau beritahu. Seperti langsung. Gimana? Ada pihak lain yang mau beritahu. Mau beritahu? Oh saya tahu dari teman-teman ini kalian. Kalian ini lah. Yang kasih tahu saya dari media. Ya. Info saya itu, teman-teman saya itu yang mau beritahu saya. Tante Tante saat ini mengenal sosok Albi seperti Anda? Ya. Saya mau. Ini Tante. Ini Tante. Kapan lagi nanti ada pemanggilan selanjutnya? Pasti saya kabarin. Kan saya selalu infokan. Selalu mengatakan. Saya tidak akan. Saya paham. Saya juga dapat info dari kalian. Dari kalian. Sampai saya mau. Mungkin buat yang lebih sendiri ada yang lebih sampai. Mesampaikan. Namanya memang tidak bisa bertulnya. Apa sih? Pesan untuk anak mama tersayang Mama selalu mendoakan Agudin Agar Agudin selalu bahagia Dan dilindungi Tuhan Kasih sayang mama ini Tidak ada batasnya Tidak ada bekas seorang ibu Saya Sampai mati kasih sayang Berhentu Berhentu Saya mendoakan Anak saya Supaya anak saya bahagia Kalau saya Dia tidak datang Kalau dia datang dulu kepada saya Saya kan ibu Masih hidup loh Orang sudah meninggal Datang ke kuburannya Kita kan orang timur Datanglah Saya buat Anggung Tentu hanya tahu Kalau datang Direkturin Kita lihat Nama adiknya Anggung Andelib Pasal kumunya Nama umpam Nama umpam